selamat siang teman-teman semua kali ini saya akan bicara dengan kawan dari PT INKA Pak Agung Sedayu Pak Agung Sedayu adalah Direktur Pengembangan Pak Agung selamat siang selamat siang maaf ganggu waktunya Pak Agung dari Madiun Pak Agung kita akan tanya-tanya sedikit tentang kereta api produksi kereta api karena di kita ini masyarakat kita tahu kereta api sering melihat sering dengar-dengar juga kita punya pabrik kereta api cuma persisnya dimana dan seperti apa pabrik kereta api kita sebagian besar belum tahu antara lain mungkin karena letaknya ya mungkin agak jauh juga di Madiun Pak Agung mungkin bisa cerita sedikit di awali kita apa itu PT INKA sejak kapan dan letaknya ada dimana persisnya di Madiun itu dimana itu Pak terima kasih jadi PT INKA itu berdiri tahun 1981 yang mengawali dan membedani lahirnya PT INKA adalah BWPT saat itu karena ingin ada kemampuan atau ada kemandirian di industri kereta api dimana di tahun-tahun itu loko uap itu sudah tidak lagi efisien dan akan dimatikan Pak PT INKA itu tumbuh dari peralian workshop loko uap yang akan ditutup sehingga ada workshop nganggur dan itu dijadikan pabrik kereta pertama di Indonesia itu workshopnya PT Kereta Api ya workshopnya PT Kereta Api ya iya Pak lahirnya itu dari Balai Yasa Lok Uapnya KAI Pak kalau workshop ini sendiri dibangun sekitar tahun 1890-an kalau tidak salah kalau workshop aslinya awal-awalnya tetapi kemudian tahun 1981 berdasar studi BWPT yang disupport oleh Nipon Saryo Jepang kemudian diputuskan workshop ini layak untuk dijadikan pabrik kereta api kemudian didirikanlah PT INKA serah terima workshop dari KAI ke PT INKA terjadi tanggal 31 Agustus tahun 1981 81 1981 Pak saya ada gambarnya ya ada gambar leotnya PT INKA mungkin menarik juga bagi teman-teman untuk lihat PT INKA seperti apa yang belum berkesempatan ini Pak Pak Agung ini kan cukup besar ya ini dari kita masuk saya ingat saya berapa kali ke sini masuk ke sini ini belakangnya dekat stasiun kereta api Pak pas bersebelahan dengan kereta api Pak karena memang dulu kan workshop untuk loku api Pak kami ada dua workshop sebenarnya Pak yang pertama memang workshop pertama ini yang dekat dengan kereta api tetapi orientasi saat itu mungkin di Ponciaro mikirnya ini ya untuk pasar Indonesia ya Pak ya sehingga pada saat ekspor kami agak kesulitan harus mengirim dulu kereta dari Matiun ke Surabaya sehingga pada saat pembuatan workshop kedua di Banyuwangi maka pemikiran kami adalah ekspor dan produk-produk yang dekat dengan Pelabun sehingga mudah di ekspor sehingga untuk workshop kedua kami berpikir dan mencari area yang dekat dengan Pelabuhan ini sendiri luasnya berapa Pak disini kalau yang di Matiun luasnya 22 hektare yang di Banyuwangi hampir 4 kali lipatnya hampir 83 hektare di Banyuwangi saya kira memang di apa di Matiun di tujukan pemerintah untuk katalah center of excellence dari kereta api karena di situ juga ada Akademi Perkereta Apian yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Berhubungan yang konsentrasinya di operator dan di regulator tetapi ada juga Politeknik Negeri Matiun yang sudah punya jurusan perkereta apian yang konsentrasinya di design dan engineering jadi ada tiga hal yang ada di Matiun kalau memang akan dijadikan center of excellence kereta api ada pendidikan yang konsentrasi di regulasi dan di operasi ada institusi pendidikan yang konsentrasinya di design dan engineering kemudian ada industri nya itu sendiri kalau nanya aja ini mungkin lepas daripada ini kalau sesekali masyarakat akan berkunjung rombongan ke sana ingin melihat apa itu industri kereta api dengan pengaturan tentu apakah dimungkinkan itu Pak? kami sedang mempersiapkan kan kami sudah punya gedung baru yang besar di belakang itu sehingga gedung kuno yang di depan yang heritage itu akan kami jadikan pusat pembelajaran masyarakat terhadap kereta api terutama di Sarana ini sedang kami siapkan kemungkinan dua atau tiga bulan lagi akan selesai di sana akan ada gerbong pertama kali yang dibuat oleh workshop ini akan kami jadikan monumen di depan itu jadi nanti ada gerbong yang berwarna orange itu adalah gerbong yang pertama kali kami buat di pabrik Matiun itu akan kami jadikan restoran kemudian di dalamnya akan ada diorama kemudian ada studio dimana kami akan apa ya akan setelah mainkan video-video bagaimana membuat kereta api baik itu maglev baik itu ICI dan lain-lain jadi masyarakat umum kami undang dengan senang hati untuk mempelajari sarana kereta api itu seperti apa insya Allah dua tiga bulan lagi sudah bisa dinikmati Pak kalau pandemi sudah selesai juga mestinya iya bagus sekali kita karena biar masyarakat lebih mengenal mengenal mencintai akhirnya juga kita mengharapkan dukungan juga dari masyarakat gitu ya Pak 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 Agung kita kan dengan PT INKA sudah memproduksi berbagai ragam kereta api dan kita ingin diceritakan jenis-jenis kereta api saja yang sudah diproduksi oleh PT INKA saya ada fotonya juga ini mungkin Pak Agung bisa menjelaskan ini soalnya fotonya menarik ini kan kita kumpulkan juga dari teman-teman dari INKA dari foto-fotonya ini ini fotonya ya Pak Pak Agung ya foto-foto mungkin bisa diceritakan kita ini jadi kami memang termasuk industri kereta api yang rings produknya luas jadi kayak di China itu ada yang memang mengkhususkan di Carver de Almonium di CRRC CRRC China kan luas Pak dia banyak perusahaan di sana sehingga ada yang terkhususkan untuk kereta barang kereta cepat kereta komuter dan lain-lain tetapi karena di Indonesia itu ya hanya INKA satu-satunya industri maka kami menjadikan INKA ini industri yang dari E2C-nya bisa kami layanilah kalau ada permintaan dari produk dengan kondisi seperti ini maka kemampuan engineering dan desain kami jadi komplit Pak mulai mau desain kereta barang sampai mendesain kereta kecepatan 160 mulai dari kereta penumpang yang tidak berpenggerak sampai kereta penumpang yang berpenggerak mulai dari lokomotif santing sampai lokomotif untuk operasional jadi rings ini memang semua kami desain di Indonesia Pak biarpun kemungkinan komponen kami masih impor jadi yang terpenting buat INKA sebenarnya buat Indonesia sebenarnya industri adalah intellectual property rate-nya Pak kalau barang kan kita bisa beli kemana-mana seperti Apple lah Apple IP-nya ada di Amerika tetapi manufakturnya kan dominan di Cina kenapa kami sangat mementingkan intellectual property rate karena dengan mempunyai intellectual property rate dengan mempunyai merek sendiri maka kita punya kebebasan untuk membeli barang itu kemana kalau barang dalam negeri sudah siap pasti kami beli dari dalam negeri tapi kalau industri dalam negeri belum siap kami kan bisa beli kemana-mana pengalaman buruk pada saat kami hanya sebagai tukang jahe dimana merek masih ada dari luar benar-benar sulit Pak untuk mengusulkan menggunakan barang dari dalam negeri pada saat kami memproduksi log GE dimana mereknya masih GE desainnya masih GE semua barang datang dari Amerika kami juga pernah menjadi subconnya atau assemblingnya KRL dari Bombardier oleh IN dulu itu yang tahun 94an semua komponen juga dari Eropa jadi kami sangat sulit untuk meyakinkan mereka bahwa komponen dalam negeri itu bisa memenuhi hal tersebut hanya komponen kecil kursi ini saja ya sulit meyakinkan mereka untuk bisa memanfaatkan produk dalam negeri sehingga sangat penting bagi industri untuk bisa memiliki merek sendiri untuk bisa memiliki intelektual property rate sendiri dengan kedua hal itu maka kita bebas memanfaatkan semua komponen yang akan digunakan di dalam kereta itu jadi strategiknya gitu ya jadi semua ini merek sebenarnya produk kita ya merek kita dengan kita bebas dari komponen dari manapun kita yang mendikte komponennya dari manapun begitu ya Pak benar Pak untuk kereta barang saya yakin bisa sampai 60% lah produk dalam negeri tapi kalau untuk lokomotif mungkin baru 30% produk dalam negeri bisa digunakan tetapi jika kita tidak punya merek produk dari mereka semua Pak kita hanya kebagian keringat Pak dan kita pun juga jadi bertambah jadi kebanggaan dari masyarakat kita juga menggunakan bahwa ini merek hanya kita sendiri ini sih Pak Pak ini saya tadi pengen lihat dari urutan ya Pak sampai ke depan itu apa sih persisnya yang mau dikembangkan ini kan kurang lebih seperti ini ya kalau tidak salah Bapak mimpi kami memang seperti ini Pak jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie pada saat mendidikan INKA konsepnya kan selalu seperti itu Pak mulailah dari akhir dan berakhirlah dari awal mulai dari akhir itu artinya ahli teknologi kita contoh kita panufaktur kemudian berakhir dari awal itu berakhir dari sebuah awal konsep pembuatan kereta yaitu research and development sendiri pengembangan sendiri engineering sendiri dan lain-lain tahun 82 memang kami dapat ilmunya dari Nifonsario Pak 82 84 kami dapat transfer knowledge dari Nifonsario tetapi setelah 84 kereta penumpang kita buat sendiri kemudian KRL kita dapat alih teknologi dari Hitachi maupun dari Pembardir tapi setelah 98 kita sudah bisa membuat KRL sendiri nah pada saat kita memasuki teknologi di mana teknologi itu masih menjadi nafkah hidup negara pemberi teknologi maka akan sangat sulit sekali kita masuk seperti LRT itu kan masih jadi lahan hidupnya manufaktur luar negeri kereta cepat juga LRT kita bisa nekat membuat sendiri karena dananya dari pemerintah sehingga pemerintah memberi kesempatan kepada INKA untuk mengembangkan kemampuan membuat LRT LRT ini benar-benar murni pengembangan INKA di luar cawe-cawe dari manufaktur luar negeri tetapi pada saat kita masuk ke kereta cepat di mana kereta cepat itu biayanya dari China kita ya memang tidak bisa kerta-merta ikut Pak tetapi kami yakin kalau diberi kesempatan kereta cepat pun kita bisa menjalankan itu saat ini INKA sudah bisa ekspor kereta dengan kecepatan 160 km per jam ke Bangladesh Pak oh sudah bisa ekspor ke Bangladesh dengan kecepatan 160 tinggal kita kalau kecepatan 250 kan bukan sesuatu yang jauh lah untuk mencapainya tinggal kapan kesempatan itu diberikan sepertinya seperti itu kalau ingin menumbuhkan industri dalam negeri memang ada ada apa ya namanya skala jumlah produksi ya skala ekonomi sebenarnya sebarata kalau disuruh membuat roda kereta sudah bisa teknologi dan macam-macam sudah bisa atau krakatostil diminta untuk membuat rel kereta tapi kan ya sanggup-sanggup saja cuma nanti akan dijual kemana siapa yang akan beli itu yang jadi pertanyaan besar Pak nanya ya ini ini aja kalau dari sisi ekonomik off-scale itu tadi kalau di Indonesia kita kembangkan kereta di Jawa terus kita kembangkan di Sumatera kita kembangkan di Sumatera kita kembangkan di Sulawesi kita kembangkan bahkan di Papua juga kita kembangkan ataupun juga di Bali sedangkan sebetulnya ekonomik off-scale dari kita itu harusnya masuk ya Pak dengan demikian industri yang lain seperti KS Barata bisa ikut tumbuh juga jadi pemasoknya dari Inka apa gitu kalau bareng-bareng iya Pak tapi kalau tidak pasti kan juga prestasinya seberapa sebab sekarang Cina sendiri itu sudah 60% off nganunya kosongnya pekerjaan kapasitenya kepakai hanya 40% sulit sekali kita akan bersaing dari sisi harga makanya kalau memang TKDN dijalankan kemudian industri benar-benar dijalankan dan program dijalankan benar mestinya bisa bisa sampai BIP saja sudah bahagia Pak saya saya memang dulu bilangnya begini Pak bahwa kalau industri kereta api itu beda dengan industri pesawat kalau industri kereta api tergantung kita sendiri kita mau jadikan ya jadi kita yang pakai sendiri sekalipun ada standar internasional tapi standar keselamakan tergantung kepada kita sendiri sementara kalau pesawat mungkin lebih kita bisa bikin kita bikin semua toh kita harus bikin punya sertifikasi apakah dari FFE apakah dari Eropa kalau ini kan kalau kita semua sepakat ya harusnya ya bisa ya Pak biarpun kami dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan standar GIS atau standar EN ya bisa bisa saja sebenarnya Pak enggak masalah yang jadi masalah kan ini jadi dibangun enggak ya 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 jadi logikanya harusnya kalau kita sudah bisa bikin sendiri ya sekalipun masih bertahap ya sudah 100% ya harus kita semua mau gunakan mau gunakan udah enggak ada lagi lah cerita kita beli lagi kereta dari luar kan harusnya begitu Pak ada beberapa proyek atau progresnya dari kereta produknya PT INKA yang yang kita akhir-akhir ini dengar tapi hanya lewat media Pak mungkin Bapak bisa lihat yang yang pertama adalah kereta LRT Jabo Bek apa itu Jabo Jakarta Bogor Depok Bogor Jakarta Bekasi karena pembangunan itu kita sering lihat dari atas itu lalu kita mau ke arah sana kan kelihatan tapi kita enggak tahu itunya apa dan teknologinya seperti apa saya boleh share gambar dari Bapak juga ini nanti pengen tanya ini Pak Agung ini kan menampakannya kereta Jabo Jabodebek 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 sebetulnya ya ya Jabodebek tanya belum Pak jadi kalau kita dari naif mobil itu kita hanya lihat dari atas dari bawah ini kan begini saja kita lihat sekarang sudah ada dicoba apa sebetulnya ini Pak apa dan kekhususannya kereta ini jadi kereta ini memang LRT harus ringan nah untuk membuat ringan kami harus menggunakan aluminium carbody sebab kalau masih baja kayaknya akan sulit kami mengejar keringanannya kami ditarget untuk excellentnya kurang dari 12 ton kalau kereta biasa kan sekarang ini 14 ton di Jawa 18 ton di Sumatera menurut Adikarya kenapa harus ringan ya biar girdernya ya kecil tiang panjangnya enggak harus pendek-pendek mungkin nanti bisa dibandingkan antara LRT yang memang ditargetkan ringan dengan kereta cepat yang di sebelahnya Pak kan melihatkan segala tiangnya sama girdernya kan sangat berbeda ya targetnya memang agar murah gitu aja Pak sehingga kenapa harus ringan kenapa harus LRT di cerita ini hanya LRT Pak tetapi kapasitasnya kami harus tetap mendekati kapasitas kereta Jabodubek kereta Jabodubek karena kapasitasnya sekitar 1200 per transit nah kami ditarget untuk tetap di 1000 sehingga banyak yang 5 kereta 6 kereta 1000 6 kalau di Jabodubek 1200 itu 4 kereta sehingga memang banyak yang mengkritik ini katanya LRT kok banyak juga penumpangnya ini namanya kompromi terhadap kebutuhan kapasitas kereta juga kompromi terhadap kebutuhan investasi yang serendah mungkin sehingga ketemunya ya seperti inilah kalau dibilang LRT ya iya karena beratnya apa excellentnya maksimum 12 tahun tetapi kalau dibilang komuter train iya juga karena kapasitasnya dekat dengan komuter train dengan banyak kompromi akhirnya terpaksa berkompromi karbodinya aluminium terpaksa berkompromi traction motornya diperbanyak agar akselerasinya bisa ngejar hal-hal seperti itu Pak terus kompromi yang terakhir agar headwaynya benar-benar bisa terjaga adalah GOA3 Pak dimana semua terotomatisasi sehingga sistem kontrol kereta ini benar-benar terintegrasi dengan sistem persinyalan tanpa ada masinis kereta ini sudah bisa beroperasi sendirian untuk mengejar headwaynya tadi Pak untuk mengejar pola operasi yang singkat agar menaikkan kapasitas penumpang jadi ini ya driverless jadi gak ada masinis lagi ya masinis tetap disiapkan Pak di desain awal memang tidak ada kursi masinis Pak tidak ada meja-meja komplit tetapi kemudian ya orang Indonesia kan belum pernah melihat kereta berjalan sendiri Pak sehingga kemudian tetap minta ada disiapkan kursi seperti masinis biarpun itu fungsinya sebagai atenden Pak hanya orang duduk untuk mengawasi agar nanti kalau terjadi sesuatu bisa di take over oleh masinisnya ya mungkin Bapak lebih pengalaman di pesawat mirip-mirip pilot Pak pilot kan sebenarnya gak ngapa-ngapain Pak disitu pilot pas autopilot ini juga ini saya lihat ini lebar skurnya 14.35 ya kalau yang sekarang kan 10.67 ya iya Pak iya 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 saya gak tahu kenapa dipilih 14.35 tetapi padahal di mayoritas di Jawa saat itu kan 10.67 sehingga memang masih terjadi agak kerumitan untuk mencari diponya karena kereta ini jadi tidak bisa memanfaatkan dipo yang ada tetapi kalau dilihat dari sisi populasi dunia ya kita bisa memahami Pak hampir 50 persen dunia kan 14.35 mungkin berharap kemudahan pencarian sepirpat atau apa kami tidak tahu kebijakan saat itu sebenarnya seperti apa sebab yang dipalembak sendiri kan masih 10.67 ini kita bilang sudah realnya normal ya normal standard kit ini juga tadi ini Bapak lihat ini supply dayanya kita pakai realnya kan kata listrik bedanya dengan KRI kalau KRI artinya kan listriknya di atas ini listriknya sudah di bawah ya Bapak bilang real ketiga ini ya jadi ini sudah pakai real ketiga untuk mengambil listriknya nah tegangannya memang di 750 karena memang itu tegangan yang aman dan banyak industri bisa mensuplai itu sehingga kita bisa mudah perawatannya nanti Pak saya ada lihat lagi yang berikutnya ini ada proyek Bapak juga menarik juga ini nah ini yang berapa minggu lalu ya diresmikan oleh Pak Presiden ini Yogyakarta Solo dulu kan kita tahunya Yogyakarta Solo Bapak juga yang buat namanya kereta peramaran ekspres ya Pramex sekarang ini diganti dengan yang baru ini apa Pak ini ya keistimewaannya jadi dulu kan elektrifikasi di Jawa itu kan hanya ada di Jabodepek sekarang ditambah di Yogyakarta Solo ini kemungkinan nanti Jakarta Bandung dengan adanya kereta cepat memang harapan pemerintah kan mengurangi polusi dan pengurangi penggunaan BBM Pak sehingga sangat penting elektrifikasi itu diperluas karena demandnya Yogyakarta Solo itu begitu tinggi kemudian pemerintah menetapkan elektrifikasi di Yogyakarta Solo Pak sehingga kereta yang selama ini masih menggunakan diesel kemudian dikonversi menjadi elektrik langsung saja memanfaatkan elektrifikasi yang sudah dijalankan oh ini sekarang ini udah kereta pakai aliran atas ya iya Pak sudah Yogyakarta Solo Pak karena memang tujuannya itu Pak tujuannya mengurangi penggunaan BBM sebagai sumber energi transportasi oh bagus sekali ini ya kalau bagi teman-teman yang belum pernah pakai ini kalau kita dari stasiun Yogyakarta langsung turun ke bawah kita naik lagi stasiun kereta ini langsung bisa Solo sebelumnya ini ada lagi Pak ini yang lagi rent sekarang adalah kan soal mobil listrik nah kita juga dengar di media itu bahwa PT INKA mulai membuat bis listrik bahkan udah di uji coba mungkin kita bisa diceritakan Pak jadi baterai kan energi masa apa ya sumber energi untuk kendaraan masa depan Pak kira-kira seperti itu kalau INKA hanya bermain di kereta api rasanya kok sayang dengan kemampuan dan kapasitas yang sudah dibangun pada saat membangun kereta kalau hanya konstruksi kan konstruksi base jauh lebih sederhana dari kereta Pak kami keyakinan bisa menjalankan itu kemudian sistem kontrol traction motor kami selama ini sudah bergelut dengan traction motor Pak untuk KRL untuk KMDE untuk Rail Bus maupun untuk Lokomotif sehingga memikirkan traction motor untuk ditaruh di bis kan bukan sesuatu yang sulit sehingga tinggal kami memikirkan sumber energinya dari mana sehingga kami berpikir dan mengeksplor teknologi baterai setelah kami mendapatkan dan memahami teknologi baterai ya sudah kami langsung membuat aja bit listrik Pak dengan kemampuan konstruksi karbodi yang sudah kami miliki dengan kemampuan membuat kenyamanan berkendara antara roda dan rel dan ban tire dengan asfal kan ya begitu beda jauh ada beda memang terutama di resistansi hambatannya bedanya hampir 10 kali lipat tetapi kan kalau dari sisi kenyamanan pemodelan kami sudah pengalaman bagaimana pemodelan spring bagaimana pemodelan air spring dan roda semuanya bisa terus kemudian bagaimana kereta bisa berjalan bagaimana kereta bisa berhenti kami juga sudah paham jadi sebenarnya ini cuma memini aturisasi pengetahuan kami yang ada di kereta kami peras lagi untuk bisa menjadi bis listrik ini sih Pak bukan sesuatu yang sulit menurut kami dan ternyata memang tidak sulit Pak kami sudah bisa menghasilkan sudah diuji coba di Denpasar satu bulan sekarang diuji coba di Ternas Jakarta hampir tiga bulan ini Pak belum ada Ternas Jakarta sudah ada sudah Pak kami coba yang putih yang putih sebelah kanan itu kami uji coba di Ternas Jakarta ini yang warna putih yang warna putih itu sudah tiga bulan Pak berjalan di Jakarta tanpa ada kendala yang berarti ada kendala yang berarti bagus sekali iya iya benar juga Pak kita sudah menguasai apa namanya teknologi di kereta api sebetulnya untuk bis listrik harusnya bukannya mudah tapi artinya bukan masalah untuk sebegini iya bukan masalah tinggal tengok kanan tengok kiri aja Pak iya aduh bagus sekali mudah-mudahan di nanti di depan banyak di pakai oleh pemerintahan daerah Pak ya harusnya kalau kita bilang kalau kita bisa buat ya sudah lah jangan lagi kita beli-beli lagi dari luar sampai kapan kita mau beli-beli tergantung dari luar padahal Bapak ini di NK untuk bisa mengatakanlah membuat industri satu produk ini mature maka dibutuhkan ya itu tadi skala ekonomi jumlah tertentu yang yang diproduksi yang dibeli iya Pak iya Pak Pak saya ini nanya agak sedikit ingin lebih teknis tapi juga jangan terlalu teknis nanti saya bingung cara membuatnya ini Pak gimana proses produksi saya sih pernah lihat beberapa kali dari sini tapi tetap saja kalau dijelaskan ini menarik sekali Pak iya Pak jadi ini kan proses produksinya sebenarnya di balik ini ada proses yang lebih mahal Pak sebenarnya karena yang masalah desain engineering simulasi dan macam-macam itu yang selama ini tidak diberikan oleh pihak luar negeri tapi kalau proses yang di sini itu sering dijual oleh mereka lah yang mereka namakan transport of technology sebenarnya hanya transport of manufaktur Pak oh ini hanya manufakturnya saja sebenarnya dibatangannya seperti ini ya iya manufakturnya gampang sekali di copy oleh siapapun gampang sekali di imitasi lah sebenarnya dibalik ini yang paling sulit nah pada saat pertama menentukan raw material kan seperti tadi Pak kereta ini mau dihitung beratnya berapa kemudian mintanya dikompresi atau ditekan sampai berapa ton kehandalannya dan lain-lain dari sana baru kita mikir oh ternyata kalau dengan mild steel tidak kuat berarti kita pilih stainless steel lah umpamanya dimana dia lebih lebih strengthnya lebih tinggi lebih tahan korosi sehingga materialnya bisa ditipiskan tetapi itu pun kalau masih belum cukup kita akan bergerak ke aluminium agar lebih ringan lagi tetapi kalau itu pun belum cukup ada step berikutnya Pak kita akan menggunakan fiber serat karbon tapi baru Cina yang memanfaatkan serat karbon sebagai karbon diutuh di tempat lain belum tetapi sampai saat ini kembali raw material itu di Bali itu masih ada banyak hal yang menentukan raw material akan digunakan seperti apa setelah kita mendapatkan raw material maka kita memikirkan bagaimana raw material ini dibentuk dan dicetak di cuttingnya seperti apa kemudian dibentuk di plus atau di machining seperti apa kembali kalau mild steel gampang Pak motongnya gampang menekuknya mungkin juga gampang mengelasnya juga gampang Pak apapun bisa dilas lah oleh mild steel tetapi kalau materialnya sudah stainless steel itu akan sulit Pak karena kalau kita las stainless steel dengan terlalu lama dilas sifat anti korusinya jadi rusak Pak properti materialnya jadi rusak area tempat lasan itu jadi gampang korusi sehingga keunggulan stainless steel yang bebas tahan korusi jadi berkurang sehingga kalau materialnya itu stainless steel maka metode pengelasannya bukan lagi dengan mic atau tic Pak tidak lagi dilas seperti itu tapi dengan spot welding dimana dua plat itu ditempelkan kemudian aliri alus listrik yang membuat area sambungannya jadi panas karena resistensinya tadi melting sedikit kemudian menyatu tetapi kalau aluminium tadi Pak kalau aluminium ya dilas seperti biasa nah kalau raw materialnya nanti fiber maka yang dilakukan adalah bonding atau refetting kembali dari setelah kita menentukan raw material maka pemikiran berikutnya adalah menentukan bagaimana raw material ini dikelolah diolah mau bending cuttingnya seperti apa nah setelah membuat komponen-komponen kecil maka kemudian komponen kecil tadi akan disatukan menjadi karbodi frame disatukan nah penyatuannya seperti tadi Pak kalau stainless steel kami dengan spot welding antara dinding dan atap disatukan kemudian di spot welding atau kemudian di welding biasa kalau itu stainless steel tetapi kalau fiber kami biasanya menggunakan refetting Pak atau penyambungannya nah di bogey juga seperti itu Pak bogey-bogge produk Bangladesh dulu sebelum kenal welding mereka tidak mau di welding Pak karena mereka berpikiran masih zaman kuno lah kalau welding itu disambungan untuk teman-teman yang belum tidak terbiasa ini bogey itu kalau di mobil kayak sasis lah ya perangkat perangkat gerak lah Pak pertama kali kami ke Bangladesh Pak mereka itu tidak percaya dengan welding sehingga bogey-nya minta di refet Pak karena mereka tahunya kalau di welding itu pasti mudah crack padahal kan teknologi kita sudah sangat maju di INKA semua sekarang sudah welding Pak setelah kita welding kemudian kita unlink Pak ya namanya kita release semua stressnya kita panasi lagi sampai suhu 450 derajat kemudian kita keluarkan untuk didinginkan secara normal untuk merilis semua stress yang ada pada saat welding nah dari dua komponen itu setelah karbodi frame jadi maka dimasukkan ke interior Pak nah interior ini area yang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh robotik Pak sebenarnya di luar negeri mulai dari raw material cutting, bending, machining itu masih bisa di robotikan kemudian ke karbodi frame di luar negeri itu juga bisa di robotikan tetapi pada saat masuk interior karena produknya hanya kecil memang masih keringat manusia yang dibutuhkan di CRRC maupun di Bombardier di Nippon Sario di area-area ini masih manusia semua Pak yang bekerja masih belum ada robotik yang bekerja di sini di Bogi juga seperti itu pada saat assembling masih manusia yang melakukan assembling jadi di atas adalah bagaimana kita memasang interior memasang kursi memasang perlengkapan listrik dan lain-lain kemudian yang Bogi assembling itu tempat kita memasang roda memasang traction motor memasang spring dan lain-lain kemudian kita namakan kemudian kita satukan di Bogi mounting Pak kalau di industri utonomotif namanya apa ya di perkawinan ya dimana pada saat itu engine dimasukkan kamu ya setelah Bogi mounting baru kita lakukan testing Pak tes hujan tes kurva tes jalan sedikit seperti itu setelah itu baru kita kirim ke customer ini proses produksi dari A sampai Z nya dan proses ini mudah sekali diimitasi yang paling sulit adalah hal dibalik proses ini yang selama ini memang pabrikan warna negeri tidak pernah mau memberikannya apa itu Pak desainnya maksudnya apa iya desainnya Pak kenapa rodanya harus seperti ini profilnya iya 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 kenapa kekuatan harus seperti ini kenapa metode weldingnya harus seperti ini kadang-kadang mereka tidak memberikan itu Pak menarik sekali penjelasannya Pak aku semua kita mendapat pencerahan kalau dari sisi tadi kita optimis lah bisa dari sisi teknologi kita bisa menguasai secara betap dan arahnya jelas kalau kita melihat ini kira-kira dari sisi Pak Agung dan kawan-kawan di Ingka apa kira-kira harapannya dan apa yang Bapak lihat kendala yang Bapak rasakan bahwa harusnya kita bisa lebih maju daripada ini kira-kira apa yang diharapan oleh Pak Agung dan kawan-kawan tidak kalau pasar ya seperti itu lah Pak kalau pasar kan pasti melihat ini nanti menguntungkan atau tidak ada pendanaan atau tidak itu jadi PR semua industri adalah pasarnya sehingga kami paham tidak bisa kita memaksa pasar untuk menerima produk kita kami siap saja bersaing di tender ya di tender yang penting buat kami adalah diberi kesempatan yang sama yang paling kami butuhkan di industri kereta api adalah ekosistemnya Pak bagaimana ekosistem industri itu terbentuk sebab tanpa ada ekosistem industri yang terbentuk maka kita masih akan selalu bergantung kepada produk-produk luar negeri ekosistem industri kereta api di China sudah begitu bagus masif dan kuat di Jepang juga di Eropa juga persisnya apa ekosistem Pak Bapak Harapuan ya sebenarnya bagaimana kita bisa membentuk ekosistem kereta api itu seperti halnya ekosistem industri otomotif di Tangerang itu lah Pak kunci ada yang buat kursi ada yang buat bautnya list kaca kaca lampu harnessing sudah ada yang membuat ekosistemnya ada tetapi di kereta api kan ekosistem itu tidak terbentuk sehingga apapun harus in-house di Inka kalau in-house di Inka kan kosnya mahal waktunya enggak mencukupi hal-hal yang sebenarnya resource-nya bisa digunakan untuk yang lebih high-tech jadi turun lagi ke low-tech dan nanti kalau kami impor jadi harga sayangnya tidak bagus dan maintenance-nya spare part dan maintenance-nya akan jadi tergantung lagi itu kan ekosistem dari sisi supply chain Pak ya iya Pak tapi dari sisi apa ya dari sisi pemasaran bisnisnya kaikan ekonominya apa yang kira-kira apakah dari sistem pengadaan apakah dari perpajakan atau apa yang kira-kira menurut Bapak sudah kondusif semua atau memang ada hal yang ya kita mengharapkan kan boleh idealnya seperti apa kalau kami kan perencanaannya sudah bagus kan Pak di Indonesia cuman kan kembali ke masalah pembiayaan kalau sudah masalah pembiayaan kan semua orang akan sulit menyelesaikannya yang kedua bagi INKA beri INKA kesempatan yang sama itu aja sudah cukup cukup sangat membantu kami akan selalu fight minta teknologi apa kami akan kembangkan minta harga berapa kami akan perjuangkan yang penting diberi kesempatan yang sama oleh siapapun bagus sekali ini statement Bapak yang terakhir ini bahwa kita tidak perlu katakanlah treatment-treatment khusus yang berlebihan tapi asal dikasih kesempatan yang sama INKA siap dan merasa mampu untuk bersaing siap Pak karena kami sudah alhamdulillah bikin kita semangat semua kalau begini ya memang itu yang kami harapkan berilah kami kesempatan yang sama kami akan berjuang kalau memang kami kalah di harga ya sudah memang kalah kalau kami kalah di teknologi ya sudah memang kami kalah tetapi jangan sampai kami dikalahkan sebelum bertanding itu aja Coba ya 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 dan logikanya harusnya tidak ya kalau teknologinya kurang lebih sama SDM-nya SDM kita dibuatnya dibuat di kita dan yang beli juga kita pasti dari sisi faktor transportasi faktor apa namanya biaya produksi secara logika kita bisa kompetitif jadi sehingga produk akhirnya juga harusnya kita bisa kompetitif sepanjang dikasih kesempatan yang tadi yang sama dan treatment yang sama Pak Agung luar biasa ininya syaringnya hari ini membuka wawasan kita semua terima kasih dan kita mengharapkan industri kata api kita menjadi semakin maju amin amin Pak terima kasih Pak Agung ya terima kasih Bapak atas waktunya oke terima kasih Pak selamat live ijin live Bapak ya Pak terima kasih